Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, menggelar inspeksi medadak atau SIDAK terkait kenaikan harga jual beras di sejumlah pasar tradisional di kota Makassar. SEL mengunjungi dua pasar, yakni pasar tradisional Pabang Baring dan pasar tradisional Terong, kota Makassar. SEL pun mengunjungi sejumlah kias pedagang beras dan menanyakan langsung harga beras yang mereka jual. Hasil yang ditemui memang menyebutkan bahwa harga beras saat ini memang terjual berkisar 9.000 rupiah hingga 12.000 rupiah. Selain mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Makassar, rombongan Gubernur SEL juga mengunjungi langsung gudang perumbulok Divisi Regional Sulsel untuk memastikan stok beras di Sulsel yang tersimpan.